Saudari-saudara sekalian, ibu, bapak, suster, buder, para romo, selamat pagi, berkah dalem, dan selamat pascah. Kita baru saja merayakan pascah, Yesus yang mati di salib, ternyata dia tidak terus mati, tetapi dia bangkit, dia hidup, dan dia bersama dengan kita. Untuk meyakinkan para muridnya bahwa dia sungguh bangkit, bahwa dia sungguh hidup, maka Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada para muridnya. Di kubur, ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ia juga menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul di rumah yang tertutup. Dia juga menampakkan diri kepada dua murid yang kecewa, yang berjalan pulang ke Emmaus. Dan dia juga menampakkan diri kepada para rasul yang sedang mencari ikan di danau. Saudari-saudara sekalian, dengan penampakan-penampakan diri Yesus itu, para murid akhirnya yakin bahwa Yesus hidupnya. Dia bersama dengan para muridnya, dan menyertai kehidupan para muridnya. Maka, setelah dikuatkan oleh roh kudus, para murid ini menjadi saksi-saksi yang handal, yang mewartakan kebangkitan Yesusnya. Serta mewartakannya kepada para bangsa. Saudari-saudara sekalian, semangat pascah apa yang bisa kita ambil untuk situasi kita sekarang ini? Bagi saya, itu ada dua sabda Yesus yang memberikan apa ya, semacam kesejukan dalam hati saya. Sabda yang pertama yang setiap kali disampaikan oleh Yesus ketika menampakkan diri adalah Damai sejahtera bagi kamu. Yesus menjanjikan untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Ketentraman. Lalu sabda kedua yang menyejukkan adalah Jangan takutnya. Kita tidak boleh takutnya. Karena Tuhan menyertai hidup kita. Nah, tapi ya dalam suasana pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bagaimana kita tidak takut ya? Kenyataannya, ya kita tidak mendapat ketentraman tetapi katin teriman. Dan juga nyatanya, ya kita ya was-was, ya takut. Dan takut jangan-jangan, waduh saya terkena atau enggak ya? Nah, karena takut lalu bersembunyi di rumah. Lalu juga pakai masker. Nah, saudari-saudara sekalian, semangat pascah 2020 ini apa yang bisa kita ambil ya untuk situasi kita yang sekarang ini. Bagi saya, yang perlu kita kembangkan adalah Semangat, iman, harapan, dan kasihnya. Kita mengembangkan semangat, iman, bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Bahwa Yesus menyertai kehidupan kita. Bahwa Yesus mencintai kita. Itulah iman yang harus kita kuatkan dalam suasana seperti sekarang ini. Yang kedua, kita membangun harapan. Kita berharap bahwa Yesus yang mengasihi kita itu akan menolong kita. Dan ini, harapan ini tidak tanpa dasar. Karena Yesus ketika hadir di dunia, juga menyembuhkan banyak penyakitnya. Di sepanjang sejarah manusia, juga manusia mengalami berbagai pandemi. Misalnya, itu pernah ada pandemi Pes pada zaman kekaisaran Romawi. Juga pada abad 14 di Eropa. Yang pandemi Pes itu di Eropa dikenal sebagai Black Death. Lalu juga ada pandemi flu Spanyol. Pada tahun 1918, yang dikenal dengan nama Influenza. Saat itu juga orang harus berada di rumah dan memakai masker. Lalu juga ada pandemi itu, cacar. Ada pandemi SARS. Ada pandemi kolera. Lalu juga ada flu babi, flu burung, Ebola. Nah, tapi ternyata semuanya itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Melalui para ilmuwan, para tenaga medis. Itu dikembangkan obat untuk itu. Nah, maka kita berharap bahwa Tuhan pun akan menolong kita. Lalu dalam semangat iman dan harapan itu, marilah kita laksanakan kasihnya. Kasih kita ungkapkan dalam doa untuk para korban pandemi. Untuk para tenaga medis. Untuk para relawan. Juga untuk para ilmuwan. Untuk pemerintahan serta anggota masyarakat yang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Kita juga membantu mereka yang terkena dampak dari pandemi ini lebih-lebih secara ekonomisnya. Kita membantu semampu kita. Sudari-sudara sekalian, maka selamat paskah. Selamat menguatkan iman. Membangun harapan. dan melaksanakan kasih. Berkah Dalam. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.